Sosok diru TVRI masa tugas tahun 2020-2022 Iman Bratoseno pengganti Helmi Yahya ramai dibicarakan publik, Jumat 29 Mei 2020. Hal ini terjadi setelah beredarnya tangkapan layar perihal jejak digital Iman di masa lalu yang beredar luas di media sosial. Cuitan Iman di masa lalu tersebut ramai setelah diketahui menggugah pernyataan yang dianggap tidak pantas disampaikan sebagai seorang publik figur. Foto tangkapan layar cuitan Iman dengan akun Twitter at Imamber tersebut tersebar luas di media sosial. Selain itu netizen juga menguliti perjalanan karir Iman. Salah satunya menyoroti Iman sebagai kontributor sebuah majalah dewasa hingga Jumat. Tanggal 29 Mei tahun 2002, setidaknya ada lebih dari 6.588 cuitan dengan tanda pagar-tagar boykot free yang berisi hujatan terhadap Iman. Tanggapan diru TVRI saat dimintai konfirmasi Kompas.com terkait cuitan yang dianggap tak senono. Hat tersebut, Iman tidak juga merespons, bahkan konfirmasi melalui sambungan telepon dan WhatsApp pada Jumat. Tanggal 29 Mei tahun 2020, sore juga tidak mendapatkan tangkapan kendati demikian. Yang bersangkutan akhirnya membalas pesan Kompas.com melalui WhatsApp dengan keterangan tertulis yang cukup panjang dalam keterangannya. Iman menceritakan latar belakang dirinya yang merupakan pekerja seni. Sutradara film Penulis hingga fotografer hal itu membuatnya memiliki cara pandang bersikap yang berbeda dari kebanyakan orang. Dari tahun 2006 sampai tahun 2008, Iman mengaku menjadi kontributor foto dan artikel di berbagai majalah. Termasuk salah satunya pernah dimuat hanya satu kali, di majalah Playboy Indonesia, edisi September tahun 2006 dengan judul Menyelam di Pulau Banda. Ujarnya kepada Kompas.com, rekam jejak digital. Namun, lanjutnya, tulisannya di majalah tersebut fokus mengulas wisata bahari dan sama sekali tidak ada unsur pornografi. Menurutnya, majalah Playboy versi luar negeri berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, banyak tokoh nasional yang diwawancarai dan itu tidak menghilangkan integritas penulis atau tokoh yang bersangkutan. Dia pun mengungkapkan pada kasus pemret majalah Playboy, Erwin Arnada, Dewan Persecara Tegas menolak menyebutkan majalah Playboy Indonesia melanggar pasal pornografi. Terkait rekam jejak digital, dia mengatakan bahwa setiap orang memiliki masa lalu dan kesalahan yang tidak disengaja. Setiap orang memiliki rekam jejak masa lalu, termasuk bagaimana percakapan di media sosial. Apapun itu, setiap orang tentu memiliki masa lalu, termasuk kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja, katanya lagi. Siap bertanggung jawab. Setelah dirinya dilantik sebagai diru TVRI, Iman mengaku tidak pernah berbohong kepada publik. Di mana semua bisa dilihat dalam jejak digital dan tidak ada kasus pelanggaran di masa lalu, klaim dia. Iman mengatakan saat itu netizen masih belum terpolarisasi dan belum terjadi perpecahan kubu aspirasi politik maupun ideologi seperti sekarang. Dalam percakapan itu yang juga melibatkan beberapa orang seperti pekerja seni termasuk saya, dapat saja menggunakan bahasa gurawan yang oleh pihak lain dapat dianggap sebagai hal serius, ungkapnya. Iman pun tidak menyangka background-nya sebagai pekerja seni yang digelutinya bisa membawanya ke ranah TVRI. Iman menyatakan akan bertanggung jawab atas apa yang sudah ditulisnya di media sosial. Selain itu, Iman pun berkomitmen untuk memperbaiki hal-hal buruk di masa lalu dan memulai tahap baru. Apa yang diungkap di masyarakat tentu merupakan kritik dan masukan bagi saya agar semakin lebih baik ketika menyandang amanah Allah bekerja di TVRI. Termasuk tata cara perilaku dan narasi di ruang publik. Imbunya, detik.com Jadi bagaimana menurut Anda?